Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 3 dan 4 Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu ya Dan tetap semangat dalam belajar Anak-anakku hari ini kita akan belajar tentang literasi sain Bersama Ustadzah Rifat Dengan materi keajaiban air, minyak, dan es batu Apa ya Ustadzah maksudnya? Nah ayo kita ikuti percobaan berikut ini Isipak ya Baiklah anak-anakku kita mulai percobaannya Dengan menyiapkan alat dan bahannya Alat dan bahannya sebagai berikut ya Bahan yang kita gunakan untuk percobaan kali ini adalah Ada air, minyak goreng, dan es batu Alat yang digunakan untuk praktikum kali ini Yaitu 3 buah gelas pening kosong Nah kebetulan yang Ustadzah pakai kali ini adalah Bekas gelas air mineral yang kosong Baiklah anak-anak kita langsung mulai percobaannya ya Langkah yang pertama adalah Kita masukkan air ke dalam gelas yang pertama Nah ukurannya sampai segini ya Langkah yang kedua kita masukkan air juga ke dalam gelas yang kedua Separuh saja ya Terus berikutnya di gelas yang kedua kita beri minyak goreng Nah segini ya anak-anak ya Dan di gelas yang ketiga kita beri minyak goreng Nah segini ya anak-anak ya Oke berikutnya karena sudah ada perbedaannya ya Di gelas yang pertama ada air Gelas kedua ada air dan minyak goreng Gelas yang ketiga ada minyak goreng Berikutnya anak-anak kita masukkan es batu Es batu kita masukkan di gelas yang pertama yang berisi air saja Nah yang es batu yang kedua kita masukkan di gelas yang berisi air dan minyak goreng Nah gelas yang ketiga kita masukkan Ini ya es batu ke dalam minyak saja Nah coba anak-anak kita amati Ayo apa yang terjadi dengan es batu ini Anak-anak coba ya Coba diamati ya Kita amati apa yang akan terjadi dengan es batunya ya anak-anak ya Nah sudah ada perbedaannya ya anak-anak ya Oke kita lihat dari samping Nah es batu di gelas yang pertama Posisi es batunya adalah terapung Yaitu berada di atas permukaan atas Sedangkan di gelas yang kedua Posisi es batu berada di tengah-tengah ya Antara air sama minyak goreng Nah maka ini disebut dengan melayan Sedangkan Ros ini apa namanya Es batu yang ketiga yang ada di minyak goreng Dia akan tenggelam Nah begitu ya anak-anak ya Nah anak-anak kesimpulan dari percobaan kali ini Mengapa sih tadi minyak air dan es batu dikategorikan memiliki keajaiban Karena memang ajaib ya Es batunya tadi bisa tenggelam, mengapung, dan melayang Di gelas yang pertama Yang berisi air saja Es batu tadi posisinya terapung Kenapa seperti itu? Karena anak-anak seperti yang kita ketahui Setiap benda cair itu memiliki yang namanya masa jenis Nah pada saat es batu kita masukkan ke dalam gelas pertama Yang berisi dengan air Es batunya akan terapung Karena masa jenis dari air Lebih besar daripada masa jenis dari es batu Makanya es batu itu akan terapung Di gelas yang kedua Berisi separuh minyak goreng Dan separuhnya air Es batunya posisinya adalah melayang Karena masa jenis dari es batu Sama dengan masa jenis antara minyak goreng dan air Nah terakhir pada gelas yang ketiga Berisi minyak goreng saja Yang terjadi adalah es batunya langsung tenggelam ya Tadi anak-anak Kenapa seperti itu? Karena masa jenis dari minyak goreng lebih kecil Daripada masa jenis es batu Sehingga es batunya akan tenggelam Nah anak-anak bagaimana? Seru bukan percobaannya? Seru ya Nah kalian nanti bisa melakukan percobaan ini di rumah Gampang kan alat dan bahannya? Kalau kalian sudah melakukan percobaan ini Kalian pasti akan menemukan Keunikan atau keajaiban Dari air, minyak, dan es batu Selamat mencoba di rumah Oke anak-anakku Setelah akhiri sampai disini ya Pertemuan kita kali ini Kita ketemu lagi di lain waktu Terima kasih banyak Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax